Publik sepak bola Indonesia terlalu dihebohkan dengan tidak dipanggilnya Elkan Bagot oleh Sinta Aeyong untuk memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni tahun 2024. Ketidakhadiran Bagot, pemain muda berbakat yang merumput di Liga Inggris, sontak menimbulkan spekulasi liar dan pertanyaan besar. Absennya Bagot dalam daftar 22 pemain yang dipanggil untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada 6 dan tanggal 11 Juni tahun 2024 ini menjadi sorotan utama. Pelatih Sinta Aeyong sendiri menegaskan untuk pemanggilan pemain timnas sesuai kebutuhan tim dan masalah teknis. Kesiapan dan kelayakan pemain sendiri yang menentukan untuk dapat memperkuat timnas. Beberapa macam spekulasi berita mengenai absennya Elkan Bagot. Ada pemberitaan yang mengatakan absennya Elkan Bagot dikarenakan tindakan indisipliner. Karena tidak memenuhi panggilan pelatih Sinta Aeyong untuk memperkuat timnas U23 di playoff perebutan tiket Olympia de Paris melawan Gini U23. Diberitakan juga bahwa Elkan Bagot telah menghapus tag PSSI di akun pribadi Instagramnya. PSSI mengungkapkan situasi hubungan Elkan Bagot dan Sinta Aeyong yang dikabarkan memanas karena sang pemain tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivian Cahyani menyanggah hal tersebut dan mengatakan bahwa saat ini kedua pihak tidak ada masalah. Hubungan Elkan dan Sinta Aeyong sebelumnya dikabarkan memanas karena sang pemain tidak masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya memanggil empat back tengah murni, yaitu Rizky Rido, Jordi Amat, Jay Zes, dan Muhammad Ferrari. Kabar permasalahan antara kedua pihak tersebut bermula saat Elkan dikabarkan tidak menjawab panggilan Sinta Aeyong untuk memperkuat timnas U23 Indonesia dalam laga playoff Olympia de Paris 2024 lalu. Juru taktik berusia 53 tahun itu berang tidak mendapat kejelasan dari Elkan maupun klubnya, Ipswich Town. Ia meminta media untuk menginvestigasi sendiri apa sebenarnya masalah yang terjadi. Saat ditemui pada sesi latihan perdana timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di lapangan B. Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Mei lalu. Jawaban Sinta Aeyong soal Elkan masih sama. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan saja kepada Elkan. Mungkin dia yang lebih tahu. Ini merupakan kali kedua Elkan tidak dipanggil ke skuad timnas senior sebelumnya. Namanya juga tak dibawa untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret tahun 2024 lalu. Kala itu dia absen karena mengalami cedera. Saat ini pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu sedang berlibur ke New York, Amerika Serikat. Terungkap melalui unggahan story terbaru di akun Instagram pribadinya pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Terkait hal itu, Erik Thohir menyatakan tidak masalah lantaran PSSI tidak pernah memaksa dan hanya mengakomodir pemain-pemain yang mau membela timnas Indonesia saja. Erik menegaskan, timnas Indonesia akan terus berjalan menuju prestasi meski ada pemain yang tidak serius. Ya mungkin dia memilih ya kita juga nggak mau maksa, kata Erik. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang sebelas starter lawan Tanzania ini. Ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau, membela, merah putih. Tegasnya. Tanpa hadirnya Elkan. Erik menyebut timnas Indonesia saat ini juga punya skuad yang berlapis. Di posisi belakang yang biasa diisi bagot sudah ada beberapa nama top seperti Justin Hupner, Nathan Chuaon, Jay Izes, Rizky Rido, Muhammad Ferrari, dan Jordi Amat. Saya rasa sama. Sekarang ada Justin. Ada Jay. Ada Rido. Ada Ferrari. Ada Jordi. Bahkan Nathan bisa main ke bawah. Sandy Walsh bisa main ke bawah. Cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada. Tegasnya.